Oke, kembali dengan saya di Mata Pelajaran Geografi Untuk kali ini, kita akan membahas tentang Benua Amerika Oke, Benua Amerika merupakan suatu daratan yang luas di bagian barat bumi Karena hal ini, tanah Amerika seringkali disebut negara barat Benua Amerika pertama kali ditemukan oleh Kolombus dan dinamakan dengan Amerika Nama ini berasal dari Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci adalah penjelajah Itali yang banyak memperkenalkan Benua tersebut melalui tulisan-tulisannya pada akhir abad ke-15 Oke, sekarang kita akan membahas letak dan luas Benua Amerika Secara astronomis, Benua Amerika terletak pada 170 derajat buncur timur sampai 35 derajat buncur barat Dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan Oke, selanjutnya untuk batas-batas Benua Amerika Batas Benua Amerika, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Artik Selanjutnya, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik Kemudian, sebelah timur berbatasan dengan Samudera Atlantik dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Bering dan Samudera Pasifik Benua Amerika merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia Selanjutnya, untuk luas benua Amerika sendiri adalah 42.057.100 km persegi Oke, berdasarkan kawasannya, Amerika terbagi menjadi 3 bagian besar Di antaranya, yang pertama Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, dan Amerika Selatan Oke, Amerika Utara terbentang dari Kutub Utara ke Selatan sampai dengan Jasirah Florida Kemudian, dari Samudera Pasifik di sebelah barat ke timur sampai Samudera Atlantik Mencakup bagian utara Meksiko, Teluk Meksiko, Daratan Amerika Serikat, Kanada, dan Kepulauan Artik Dan luas wilayah Amerika Utara ini mencapai 24.500.000 km persegi Tentu Amerika Serikat memakan wilayah yang cukup luas dengan berbagai kota administrasi di dalamnya Oke, selanjutnya Amerika Tengah Amerika Tengah merupakan bagian dengan suatu wilayah di Kepulauan Karibia Di Samudera Atlantik dan Daratan Amerika Tengah Meliputi seluruh kawasan Meksiko dan sekitarnya Luas wilayah Amerika Tengah sekitar 253.926 km persegi Kemudian, yang terakhir Amerika Selatan Amerika Selatan terbentang dari terusan Panama hingga semenanjung Horn di selatan di wilayah Argentina Wilayahnya sendiri meliputi Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, dan Guyana Ada pun luas wilayah Amerika Selatan mencapai 17.821.601 km persegi Selanjutnya, bentang alam benua Amerika Karakteristik benua Amerika selanjutnya adalah mengenai bentang alam dari benua Amerika itu sendiri Karena menjadi benua terluas kedua di dunia Sehingga memiliki berbagai daerah baik pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, lautan, sungai, dan yang lainnya Dimana ada beberapa bentang alam yang terkenal Bahkan menjadi daerah wisata di Amerika Yang pertama, yakni pegunungan utama dengan Rocky Mountain di wilayah Amerika Utara Serta Cordilleras de los Andes di wilayah Amerika Selatan Jajaran pegunungan yang lebih kecil dari utara hingga selatan Yakni Alaska Range dan Coast Mountain Selanjutnya, bagian barat dari benua Amerika didominasi oleh barisan pegunungan Yang membentang luas mulai dari Alaska di bagian utara hingga ke ujung Amerika Selatan di bagian selatan Selanjutnya, puncak tertinggi sendiri yaitu sebuah gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter yang terletak di Argentina Pegunungan di barat dunia Amerika tersebut termasuk juga daerah tanpa gunungan Sirpum Pasifik Yang gunung-gunung apinya tergolong masih aktif Oke, kemudian untuk benang alam selanjutnya Di bagian tengah serta timur benua Amerika senderung lebih landai Maka dipenuhi banyak dataran rendah dan juga pesisir pantai Bahkan mereka memiliki air yang lebih tawar dan payung Serta banyak aliran sungai Contohnya, sungai Mississippi di Amerika Utara Dan juga dataran rendah di sekitar aliran sungai Amazon di Amerika Selatan Sedangkan daerah barat menjadi kebalikannya Oke, sampai di sini untuk materi hari ini Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya